Biar kepolisian akan mendidak tegas pengebudi bus ataupun kedaraan besar yang melewati jalan Kolonel Masturi yang mengarah ke jalur wisata Lembang. Namun polisi masih memperbolehkan mobil pribadi melintasi jalur tersebut. Bagi Anda yang pernah bepergian ke arah Lembang daripada Larang atau Kota Cimahi, tentu tidak asing dengan jalan Kolonel Masturi. Jalan yang statusnya milik Provinsi Jawa Barat dan membentang dari Kota Cimahi ke arah jalur wisata Lembang ke Bupaten Bandung Barat ini panjangnya sekitar 10 km. Ruas jalur ini curam dengan tanjakan dan turunan yang berkelok-kelok. Di jalur ini pun rawan terjadi longsor karena dikelilingi tebing dan bukit dengan material tanah dan bebatuan. Kini aparat kepolisian dari Polres Cimahi memperlakukan aturan bahwa jalur itu terlarang bagi kendaraan besar yang mengangkut banyak orang. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecelakaan yang akhir-akhir ini terjadi di beberapa wilayah yang melibatkan kendaraan besar berpenumpang banyak. Kita tempatkan titik-titik rawan sudah terdata ya, setiap tahun tidak berubah. Ada pun perubahan yang kemarin itu di jalur yang mengarah ke Alah Lembang itu sedikit longsor. Cuma kita sudah berkoordinasi dengan pihak Pemda KBP untuk segera diperbaiki sehingga tidak menimbulkan ekses permasalahan baru. Polisi masih memperbolehkan mobil pribadi melintasi jalur tersebut. Namun jika turun hujan akan diberlakukan sistem buka-tutup jalan karena kondisi jalan yang licin dengan turunan yang tajam. Jimmy Mardino melaporkan untuk NET.